Ini kelas dunia, ngemasnya juga standar dunia Wow, liat tuh ngatap Coba makan Hai, gue Gery, Sama datang di Ayo Makan Dia Ayo Makan kali ini spesial banget karena kita bakalan datangin salah satu steakhouse terbaru terheboh di Jakarta Di Benaro sih actually Benaro, Tangerang Tangerang Wah, kenapa bisa heboh bang? Karena yang punya ini adalah Dim's The Meat Guy Tukang lagi yang keliling paling hits di Jagadmaya Ini tuh belum dibuka untuk umum guys Ini tuh tanggal 7 Kita bakalan cobain namanya Meat Guy Steakhouse Ini kita bela-belain kesini loh, padahal lagi sibuk banget untuk ngurusin nanti tanggal 11 Bener, jadi kita itu syuting ini sebelum kita ke Bangkok Cuman guys, kita tuh harus selalu support teman-teman kita Si Dim's juga selalu datang ke Super Ames Setiap acara, apapun, gak mau ulang tahun Dan ini tuh bukan karena support doang, tapi emang kita pengen cobain daging Karena kita udah mau banget mau makan steak Ya betul Parah Jadi kita penasaran banget dan cocok banget, kamu belum makan apa-apa kan siang? Aku belum makan apa-apa kecuali saya Oh yaudah kalau gitu kita bakalan langsung datang dan kita lihat Pasti enak Meat Guy Steakhouse itu seperti apa? Let's go Let's go Aku tuh janjian Kayak bukan pintu loh Ya ini kayak secret-secret gitu Oh Oh wow Wow, kita datang Kok bisa kelihatan ya dari dalam keluar? Oh kelihatan Ayo guys masuk guys Weka-weka Rahasia nih guys Silahkan Keren banget Jauh Iya, ada sama Gary dan Mela Wow, ini tuh apa mbak? Untuk naruh daging ya? Betul Tapi belum dipakai? Belum, belum ready untuk saat ini Wow Mbak keliantannya dari mana mbak? Dari bawah sini Dari mana? Ini kan ada kaca nih Oh Oh Berarti mbak kerjaannya gini dong Halo pak Gary, ada yang bisa saya bantu? Hah? Hah? Gitu sih kak Wow ini keren ya? Kayak teksturnya kayak Mark apa? Stone Stone, stone Kita mengandalkan konsep dari video style Udah siap? Lentara tu harus hitam Siap Be ready, let me take you back to 100 Wow 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 Oke halo Hai 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 Baik 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 Keren sekali tempatnya Dulu tuh ini coffee shop guys Eh itu lagi ngumpet dia Mana? Heeey Wow selamat ya Tempatnya eksklusif banget ini Parah parah Hitam, gue sengaja loh pake kaos hitam Karena ini item item Daging Kongres ya Kalian kemarin ini juga gue liat di feed ini udah ada cincin Yes Jadi kita sekarang sama-sama congrats Akhirnya guys tukang daging itu sudah resmi untuk memiliki tempat dagingnya sendiri Walaupun banyak banget godaan-godaannya untuk bikin daging-daging ecek-ecek Cuman dims tetep dia kualitas nomer satu Experience nomer satu Jadi yang nomer satu experience atau kualitas bang Nama baik dipertaruhkan Oh iya Betul Sebagai tukang daging nomer satu di Indonesia Masa dims demit gue jualan mel Ticknya kan Heee Toppat Ini ntar bakal gue kasih experience terbaik dunia Experience terbaik? Bukan Bintaro? Ini jauh dari Bintaro? Ini Indonesia Ini Indonesia Oh lagi di New York New York Karena kita media steakhouse itu tuh New York steakhouse New York steakhouse Nah kita tuh ciri-ciri dagingnya tuh tebel Terus kita tuh crustnya sempurna Jadi harus chocolate dan sangat juicy pasti Mantap Bialah sengaja loh gak makan seharian Iya Serius? Karena bakal makan banyak banget dalam Ah serius Banyak banget Oh iya tapi protein kan? Protein semua Wow Ini dapurnya dimana by the way? Rahasia nih dapurnya nih Pasti dalem sini Oh wow Ini apa nih? Friend banget parah Ini media show Guys liat jadi disini tuh Ini kayak tempat makan-tempat makan Omakasih omakasih gitu kayak Apa cold Terus kayak intim Ya Fine dining Harus booking dulu dong kalo mau sini? Harus booking Jadi tempatnya kan kecil Kita cuma 36 packs Tau lah di Bintaro Kita kalo harapin walking kayaknya agak susah ya Jadi kita harus reservasi gitu Tapi luah sendiri yang gak akan masakin? Kalo mesennya spesial dagingnya Banyak Ada dims the meat guys Iya Ini gak setiap hari biar-biar gak bosan mungkin ya Biar gak bosan? Spesial aja lah Spesial time Dan AA ini tuh kang dagingnya sibuk banget guys Iya Kalah-kalah nih kalo buat panggiri sama belama always ada waktu Jadi ini tuh belum dibuka untuk umum? Ini belum Jadi tanggal 10 September baru buka Wow Gue kemarin liat banyak orang yang udah coba kesini ya Semuanya gue liat di storynya pada Amaze gitu Iya Iben aja orgasme Sampai mendesah loh Iya sampe Gue ngeliat itu siapa? Ngedesah Gue sih gak mau bilang iya Supaya biar mereka aja nanti Yang ngerasain Jadi hari ini tuh chill aja experience Jadi gue bener-bener kayak kita gak kenal Lu kesini lu rasain aja experience sendiri Dari service, ambian, sama makanan Oke Jadi bener-bener chill aja ya hari ini Enjoy Tapi boleh ini gak Dim? Ngeliat proses masaknya boleh gak? Boleh Boleh Nanti pas masak steak Kita ke dalam Biar ada food porn-food pornnya gitu Iya Mantap Yaudah kalo gitu guys Kita gak tau mau makan apa Kita gak tau mau ngapain Yang jelas Kita bakalan duduk Dan kalian liat food porn dari kang daging terhebat di Indonesia Apa dunia? Dunia Dunia dong Mantap Bewe Amin Terus Jangan ke mana-mana ada tata-tata hias Tidak 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 when you breathe in my face nothing more I need choking on my knees oke guys, sekarang kita udah bakalan nyatap starternya nih disini ada scissor salad jadi scissor saladnya gak cuma scissor salad doang karena scissor saladnya juga ada tenderloin kayaknya ini ada bagiannya juga kan made by steakhouse terus disini ada orugula salad terus ada kayak roti di toast gitu gimana mas ceritanya nih mas jadi ini kita pakai scissor sama dibawahnya ada chimichurri chimichurri ini basically dari Argentina, cuma disini kita bikinnya agak different, kita memakai mix paper pabrik merah, pabrik hijau dan juga red onion ini sama mas mau di purulukin ke bawah gitu betul, jadi nanti untuk makannya siap ini jadi itu bawang merah terus diatasnya dikasih beef ragu betul, ini beef ragu ini dimasak dengan brostock kita yang untuk kita prepare 2 hari loh pak 2 hari? jadi bener-bener spesial banget ini wow nyem-nyem-nyem-nyem-nyem oke guys, sekarang kita bakalan coba kamu mau coba nih? mau coba? ini kayak makan yang di tempatnya adit gitu iya bener mirip ini aku potongin buat kamu, wuuu liat guys melele boy ini buat kamu nih wow pakai tangan aja udah, paling gampang aku mau pakai ini nya wuuu boleh gak sih? boleh lah nanti aku gendut enggak ini gak akan bikin gendut bener bener oh my god di zoom aja di kalau misalnya itu oh my god oh my god udah guys gue merauin wow oh my god bismillahirrahmanirrahim hai guys, gue bakalan ngasih info nya ke kalian sekarang tuh lagi ada Tokopedia Now jadi diskon up to 50% untuk semua kebutuhan sehari-hari kalian guys di depan gue ini udah ada yang namanya melatonin ini bentuknya gami tapi sebenernya itu adalah obat herbal guys untuk membuat kalian gampang banget tidur lelap dan nyaman gue tau beginian dari Bella karena dia tuh kadang suka susah tidur kan terus dia cobain melatonin cuman yang peel dan itu herbal banget jadi aromanya tuh strong sekarang ini ada natural melatonin 5 miligram yang bakal bikin kalian itu tidur nyenyak lelap pokoknya deep sleep abis gue udah cobain ini bener-bener guys dulu yang waktu peel yang aroma si herbalnya terlalu kenceng itu gue agak gak mau coba dan terlalu strong gitu yang menurut gue nah kalo ini bentukannya gami guys jadi seperti permen kalian makan kenyot 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 tiba-tiba ngantuk guys ini asli mantep banget mata gue aja masih kayak baru bangun tidur karena gue semalam abis cobain pake melatonin 5 miligram ini ini bener-bener berfungsi mantap banget nah kalian kalo pengen juga nyobain ini gue bakalan kasih linknya di description box Tokopedia now sekarang tersedia di Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan sampai Bekasi jangan lupa guys diskonnya up to 50% oke yaudah guys kita lanjut videonya oke pria puede tapi aku research meletus karena ini bijak ngeletus ngel dumped Oke guys, sekarang kita, gue coba ini guys. Gue bakalan arrange ya, kita bakalan kasih ragu di sebelah sini, kita kasih bone marrownya di sebelah sini. Nah ini tuh ya kalau kita nggak ada unsur asem-asem ya, bakalan jadi offer. Kalo di sini, salat juga dikit. God damn. Ya, makan. Ini bener-bener kacau sih. Wow, ini nggak keasinan, nggak kegurihan walaupun fatty banget. Ini ada urung gulanya ya, jadi ada agak pahit, jadi balance banget, ada yang seger-seger. Iya, aku suka banget. Wah kira mantep Kita coba scissor salad gak? Guys kita cobain scissor saladnya ya Scissor salad Angkat Langsung Oke Nah scissor salad di steakhouse tetap harus ada dagingnya guys Dagingnya juga gede-gede loh Mantap Taruh Cok kamar dulu Kalau aku langsung aja nih Ajar Anjoknya kerasa banget mantep Oh jagingnya udah langsung dimakan Mantep gak? Gede-gede Ini kayaknya pake tenderloin deh Kocom masnya Apa yang special? Scissornya dibikin sendiri Mayonya Kita langsung cobain scissor salad guys Pake daging Biasa scissor salad tuh pake Ayam ya Roasted chicken breast Atau segala macem Ini pake daging guys Sekarang kita ada di steakhouse Yaelah Yuk Nih makan Nih makan Nih 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 guys Dagingnya Crushnya mantep banget tuh Hmm Jadi ada tekstur Crunchnya gitu Ada crush gitu Terus wangi banget Caramelize Salatnya mantep ya Mantep Starternya mantep guys Sekarang kita bakalan siap-siap Untuk nyoba Pasta dishnya Sudah lihat disini ada regatta di Alcorno Dan juga ada peto di carbonara Hmm Mozzarella biasa Dan ini yang aku bilang Ex-faito Cini Carbonara nya kita spesial Karena kita balik tuh old school Jadi ini biaranya Baru-baru peto Cini Hanya memakainya gitu Oke Dengan ditambahkan dengan beef cheek Dan beef cheeknya juga spesial Karena kita brush dia dulu Diburah Berapa cek? Yes Selama growstoke itu Kita buat udah selama 2 hari tuh Wow Ya itu kita brush dulu disitu Lalu habis itu kita pindahin lagi Kita share Kita share itu ditambahin lagi Brontoke yang Kali 2 hari itu lagi loh Jadi dia Flavornya tuh lagi Lebih dapet aja sih Karena selapa kali kita brush Sampai kita ini Jadi flavornya lebih top Terima kasih Enjoy your pasta ya Yes Oke Kayaknya kamu dulu deh Oke Ini yang carbonara ya? Oke guys Jadi sekarang kita udah ada di Kors Pasta Jadi ada 2 pasta Dari Gatoni Alcorno Ada di sebelah kiri Carbonara Iya Tapi Yang lu menarik itu beef cheek Beef cheek itu pipi Kita pernah makan? Pernah Waktu di Makassar Cuman Dibikin Pandu Basah Iya Aku suka banget Beef cheek Ini aku tertariknya Lebih ke beef cheek Biar pada ke basah aja Ini pasti empuk banget Lihat guys Jadi dia cuma pake telur aja ya Klasik banget ya Aku pernah bikin Carbonara Ini klasik jadinya Tumble egg Ini mah dia pake parmesan Oh ada parmesannya Pasti aku tertariknya feel cheeknya sih Coba coba Dia gore Oke guys Ini beef cheeknya Beef cheeknya lembut Nah beef cheek itu Susah banget didapet Karena dalam 1 ekor sapi Cuman ada 2 pipi Tuh Sama kayak lidah guys Lidah itu susah didapet Karena dalam 1 ekor sapi Cuman ada 1 lidah Ini eggie banget ya? Nggak Sama sekali Jadi carbonara yang bagus Walaupun pake telur doang Cuman dia nggak terasa amis Sama kan Maksudnya bener-bener Kedak di mulut Nggak tercuk Nggak tercuk Dan gue sukanya Cipat saya masih alirin deh banget ya Mantap Welcome to Meat Guy's Steakhouse Selat-selat Oke jadi Ini adalah daging spesial kita Di Meat Guy Ini adalah The Hanging Tomahawk Ini signature-nya dari Dim's Sendiri Dari gue Oke Mantap Jadi ini jenisnya adalah Australian Black Angles Dia udah dikasih makan Biji-bijian Grand fat Selama 150 hari Sebelum dipotong Nah umur sapinya ini Kurang lebih Sekitar 4 tahun Jadi Teksturnya Marbling-nya Top notch Ini kelas dunia Dan ini kita juga Ngemasnya juga Standard dunia Jadi pertama ini Dagingnya ini kita Smoke dulu Kurang lebih selama 2 jam Kita smoke-nya juga Kita gantung Seperti ini Kenapa kita gantung Karena ini Tomah itu Dia punya tulang yang Sangat memiliki Flavor Juicy Dan Aroma yang sangat kuat Jadi Semua ini turun ke bawah Dia ke breakdown Konektif tisunya Dia udah jadi kolagen Dan jadi gelatin Nah That's why kita pengen Mengincar flavor Aslinya Nah Setelah di smoke ini Kita Indirect lagi Kita oven Di charbroiler kita Jadi charbroiler kita itu Kita pake kayu Kita pake charcoal Kurang lebih selama setengah jam Terus kita direct Pake api Terus kita finishing Di infrared grill Supaya dapetin Crush yang sempurna Are you ready? I'm ready 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 Oke guys Akhirnya Setelah tadi Di masjid joget-joget Dan motong-motong Kita Udah punya Tomahawk Di depan mata Wow Ini udah well-rested ya Jadi gak ada juice Yang terbang-terbang Wow Liat tuh Mantap Nah jadi kalo daging Yang udah well-rested tuh Warnanya tuh cakep Well-rested nih Ini pake bali salt ya Yes Waduh 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 Berapa slice? Waduh Six slice Oke Silahkan Oke lah guys Sob Kayaknya harusnya Dimsumit Gak itu Punya menu Sambel TikTok Yang waktu kita buat Bareng Tuh Mantap Uuuu Liat guys Udah Ini ya Gif juu ya Smokynya Meresap banget loh Terus Keseluruh Digitan Sambel banget Lembut Soft Oke guys Gue gak cek guys Mereka cek Ini ya Makanannya kamu Serius Guys Let's go Sini liat Gue otong-otong dulu ya Tanpa pake apa-apa dulu ya Ayo makan Smoknya Smoknya parah banget Jadi mirip ini pastrami tau gak Gak sih Ini makan tomahawk Cuman rasa pastrami Sumpah Kedenganya gak keras nih Kerasa Mantep guys Seasoningnya One point sih Mantep Ini gue belum pake saus apa-apa Udah mantep banget Tentu banget Karena aku cinta banget sama smoke Jadi ini tauku enak banget Mantep Terus smokenya gak over ya Mantep Sumpah Pake pastrami jadinya Ini kan daging gede ya Banyak orang yang gak berani Seasoning di daging gede Takut kayak sini Cuman ini proper banget Sampai dalam-dalamnya Gila guys Kalian lihat dong Mantep Dan saat liat api Kamu akan terdidut Gila keras sama semua Mantep sih Wow Tapi aku kira bali salt bakal kayak off gitu Tapi ternyata enak banget Wah gila mantep Enggak kok enak Ini beneran black pepper mas Bukan Ini basoka Ya Allah Itu alat segada gaban Keluarga cesilan pinjol Lagi 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 Ya Allah Orang nutup keran kita jadi kebanjiran nih Aduh gimana ceritanya nih Banyak-banyak Lagi 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 Oke Lagi 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 Sebenernya aku gak tau selesai Lagi Tapi aku lucu aja ngeliat mas Wah Sumpah super standard bagiannya udah Wah Acu Sekarang gitu Pake borderless guys Ah Kayak pepper Sumpah Buruh dari sini ada Nesan manis-manisnya Ada Mauritius Pototo Sama Mushroom Pilihan mushroomnya banyak loh Iya Sumpah Eh Ada mushroom Hmm Oister mushroom ya Mushroom t... Mushroom t... Mere Ada sepupu aku Kok masih ingat sih Hahaha Kita sunat dulu yah Kok sunat dulu yah Kok sunat loh dunia Katian nih Udah, gila lah Gula tuh Itu ngepotong makan sinet Udah, takut banget Nih guys, kita oksinet dulu Disini kan? Segini kan? Ya Cobain Yaa bener mushroomnya aja enak banget Kayaknya aku bisa deh vegetarian kalau makan mushroom kayak gini Ya sih, aku juga Setuju, mushroom tuh meaty Ini, oi milet. Stucknya kan nih, ini. Mana? Kayaknya baton mushroom ya? Aku lihat baton mushroom, si Meiji sama oyster kayaknya, king oyster. Matap gak? Wah ini dagingnya ngacau nih. Enak banget. Kita cobain guys. Oke, daging. Pakai pom puree. Pom pureenya kita cobain dulu. Ini, ini udah ada garlic. Ya kok garlic? Ada black pepper. Kita kasihin nih. Shish. Shish. Mantap. Oke. Ini memang mushroom apa? King oyster. Aku ngerasainnya, rasanya kayak tahu. Suka banget lagi aku. Hmm, mushroomnya bagus ya. Seasoningnya proper. Kayak tahu kan? Aku nyobain ini guys, ini. Potato puree yang kata masnya 50-50. Aku sebenernya bercandain. Tapi kamu jahat loh bercandainnya. Hmm, bener-bener puree. Cuma ini, karbo ya? Hmm. Dagingnya masuk sih. Kata Dimas, harusnya untuk empat orang. Enggak lah, ini bagi-bagi. Ini sebenernya kalau dicobur dua juga bisa. Enggak. Sumpah kayak ini. Hmm, ngiler kan? Ngiler kan? Makanya kesini. Ini udah pilihan yang pas guys. Daging tomahawk, mushroom, pom puree. Mantep ya. Aku nggak bisa bercandain. Enak banget sumpah. Ini tomahawk terenang yang menang aku banyak. Aku juga. Terakhir tuh dimana ya? Hmm. Jadi kita makan tomahawk di... Kita bikin sendiri, pake boncab. Oh sorry, tapi itu enak. Eh? Karena itu pake sambal. So if you want, I'll be right there. Anything you want for you, my sweetheart. I'll be by your side. And when I do, get to see your smile. I'm up in the clouds and now we're apart. It will take a little longer to get you off my mind tonight. Oke guys, itu dia review kita di... Apa? Meet Guys Steak House. Meet Guys Steak House. Maksud banget. Favorit kamu apa? Favorit aku itu tomahawk lah. Oh, tomahawk terbaik. Jadi kayaknya kalo kesini tuh wajib banget pesen tomahawknya. Iya. Yang smoke. Hmm. Bukan yang original. Karena itu menurut kita ya, untuk pecinta smokey beef gitu. Itu enak banget. Ya, ini super recommended guys. Semoga kalian bisa nyoba kesini. Jangan lupa untuk taruh reservation kalian. Karena tadi abis kita ngobrol, sebulan setengah kedepan tuh udah fully booked. Hmm, jadi mungkin bisa waiting list dulu. Betul. Kali aja ada yang gak jadi gitu. Ah, bener, bener, bener. Dan kita juga mau ngucapin congrats buat Dimz sama Nadia. Congrats to nation. Semoga sukses terus. Amin. Semoga makin banyak bisa buka juga di Jakarta Selatan. Amin. Bisa di mana-mana juga. Amin. Yaudah kalo gitu guys. Thank you banget udah ikutin MC3 kali ini. Like, subscribe. Dan jangan lupa untuk cobain juga Dimz Sport Dimz. Apa? Cobain Dimas. Apanya nih? Dagingnya. Sampai jumpa dan jumpa. Bye. Uta 2008. POK Uta Now. selamat menikmati